Berbulan-bulan lamanya tidak ada yang mengaku memiliki belasan mesin judi dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Bupati Tapanuli Tengah. 14 mesin judi dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman gedung olahraga Pandan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mesin judi yang disita dari beberapa tempat berjudian ini tak ada pemiliknya. Bupati Tapanuli Utara, Bahtiar Ahmad Sibarani geram dengan adanya beberapa tempat perjudian di wilayahnya. Mesin judi yang dimusnahkan terdiri dari 13 mesin jackpot dan 1 mesin judi tembak ikan. Kedua mesin judi tersebut menghasilkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah perharinya. Ini untuk kepentingan masyarakat apalagi suasana kopi dari ini. Suasana kopi dari ini uang sudah, masyarakat sudah susah, mesin-mesin judi ini kabarnya hanya begini saja. Itu jutaan penghasilannya satu hari. Sementara yang ini katanya itu puluhan juta satu hari. Ini kan luar biasa ini. Untuk menghentikan perjudian, saat ini Bupati dan jajarannya sedang mengkaji peraturan tentang sanksi bagi pemilik dan orang yang menyediakan tempat perjudian di Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One, mengabarkan.